Intro Kalo di sekolah ada anak yang tidak bisa mengerjakan pekerjaannya, PR-nya, tugas dari gurunya Bisa gak dia berhumor? Tertawa-tawa, gak bisa, stres Jadi salah satu yang buat gak humoris adalah bodoh Kalo anda tidak punya uang, terus ngobrol dengan orang yang uangnya banyak gitu Bisa gak kita berhumor? Gak bisa Berarti terlalu miskin Syarat-syarat humor itu kan berani, jujur, agak cerdas Kalo dia terlalu cerdas, nanti dia analisa Ini nurunin di bawah saya enggak, ini jae enggak Makanya jarang orang-orang yang pejabat itu humoris Begitu diangkat, disumpah, langsung humornya hilang Kalo orang mau berhumor itu sebenarnya kata kuncinya nyaman Kita merasa selevel, dalam konteks yang sama, baru bisa humor Ketika orang itu merasa beda saja, udah hilang itu sense of humor Disitu harus tuning, kalo kita misalnya ngobrol dengan tukang beca, kita turunin Nanti kita ngobrol sama menteri, kita naikin Di pesawat ini orang baru kenal nih Saya ke Surabaya ditanya Bapak ke Surabaya, saya langsung berdiri Sebentar bu, saya lupa parasutnya di bagasi Saya mau terjunci rebong Udah, sejak itu kita ngobrol seru Karena humor itu banyak kan Salah satunya misalnya menemukan perspektif yang berbeda Misalnya kalo Pak Antoni ini sebagai konsultan HR ditanya Pak, gimana ya caranya karyawan kita rajin seneng lembur Cari karyawan yang istrinya jelek Ke rumahnya males kan Jadi dia rajin lembur Makanya teman-teman, jangan sampai enggak humoris Karena Anda akan dituduh sebagai orang yang bodoh Eh bener, karena di dalam NLP itu kan ada prinsip Ketika kamu terlalu serius, kamu terlalu stupit Orang kalo terlalu fokus Akhirnya perspektifnya jadi sempit Jadi orang yang kaku Bahkan orang-orang sekitar yang beda sudut pandangnya Dibilang bodoh Tidak ada orang yang bodoh menurut saya ya Yang ada hanya beda prioritas Profesor pulang, ada tukang beca, nongkrong Dia bilang, ih bodoh amat sih hidup sekali Nongkrong-nongkrong Bisa tukang beca kan bisa ngomong juga Ya ampun istri cantik ditinggal terus, bodoh amat Ini yang bodoh siapa